Setelah kita yakin Allah Maha melihat apa yang sedang kita kerjakan Kita ingin tampil di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya Kita ingin tunjukkan kepada Rabb kita bahwasanya kita memanfaatkan nikmat umur Nikmat usia yang Allah berikan kepada kita Maka seorang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya Allah sedang melihat apa yang dia kerjakan Maka tidak pantas kemudian Allah sedang melihat dia Lantas dia habiskan waktunya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat Dia membuang-buang umurnya begitu saja Yang kedua, agar membantu kita untuk fokus kepada perkara yang bermanfaat Dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Yang bukan urusan kita Maka kita harus yakin bahwasanya segala apa yang kita ucapkan Segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar Akan tertulis dalam catatan amal kita yang akan kita lihat pada hari kiamat kala Tidak ada yang tertinggal sedikit pun Kata Allah SWT Tidak ada satu lafal pun yang dikeluarkan oleh seorang hamba Kecuali malaikat rakib atid mencatatnya Semua yang kita ucapkan Semua yang kita lafalkan Semua yang kita komentari Yang semua yang kita kritiki Semua yang kita tanggapi Semuanya tercatat dan akan kita lihat dalam catatan amal kita Maka sungguh merugi jika ternyata yang kita lihat adalah kata-kata yang tidak ada manfaatnya Yang tidak ada faedahnya Yang terkadang membuat kemudratan kepada kita Kata Allah SWT Tidak ada yang diletakkan catatan amal Kitab pada hari kiamat kala Engkau akan melihat orang-orang pelaku dosa akan ketakutan Mereka berkata kitab apa ini Semuanya tidak ada yang terluputkan Perkara kecil maupun perkara besar Semuanya tercatat, semuanya terlihat Kata Allah SWT Maka mereka akan mendapati apa yang selama ini mereka kerjakan Terlihat dalam catatan amal tersebut Tentunya kita tidak ingin catatan amal kita Terisi dengan perkara-perkara tidak bermanfaat Klip-klip Youtube Komentar-komentar Mendengar lagu-lagu nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat Analisa-analisa yang ngawur yang tidak dibangun di atas Sumber yang benar Habis umur kita Ternyata bukan habis begitu saja Tercatat dalam catatan amal kita Dan kita akan melihatnya pada hari Hari kiamat kelahan Kata Allah SWT Luqman berkata kepada anaknya Ya bunaya Inna ha intakum ithkulahabbati min khaddalin Fatakum fi sohratin awfi samawati awfi al-ardiyati biha Allah Wahai putraku Sekecil apapun perbuatanmu Meskipun tersembunyi dalam batu Tertanam dalam tanah Terlemparkan di angkasa sana Allah akan hadirkan pada hari kiamat Kita akan melihat catatan amal kita itu Seandainya Kita catatan amal tersebut Ternyata isinya istighfar Bacaan Quran Pengajian Berdakwa Membantu orang lain Maka sungguh catatan yang indah Terima kasih telah menonton!